Nah kita langsung di tes ya, dirumput seperti ini ya, lihat ya hasilnya, wow sangat tajam sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya, berbagi tips kalau kita punya arit seperti ini yang mudah tumpul Nah disini nanti kita akan membuat arit ini tajam terus ya, karena apa saya ini punya ini untuk ngarit ya ini ya Ini kalau nggak tajam ya susah nantinya kalau kita ngaritnya nggak tajam, nggak dapat-dapat ruput, nah ini gamping saya ya Oke langsung aja bagaimana caranya supaya arit ini tajam terus, tidak selalu ngasah-ngasah terus ya, cuman bahannya sangat mudah sekali ya Nah disini kita siapkan ya, ada bahannya Oke lanjut, nah disini kita siapkan ya, ada pepsoden seperti ini ya, nah seperti ini Ini fungsinya untuk apa? Nah ini karena kalau kita mengasah, fungsinya ini supaya ini dingin ya Nah jadi kalau pakai pepsoden ini kan ada bahan minyak, jadi bisa dingin, dibersih, jadi hasilnya awet tajamnya ya Nah sebelum ini kita akan coba dulu ya, karena ini arit ini selalu saya untuk mengarit rumput karena saya punya kambing di rumah ya Nah ini ya, ya seperti ini ya, ya sebenarnya sih mempan, cuman tidak tajam, nah ya, ini sampai lentur seperti ini Nah ini Nah oke langsung aja ya, bagaimana caranya Disini kita siapkan dulu, ada asahan seperti ini ya, modelnya seperti ini Kita akan basahkan dulu ya, caranya ya Kita akan basahkan dulu, aritnya sama asahannya Nah kita kalian punya peso atau arit atau golok ya Atau arit seperti ini, yang suka ngaret Asah ya, tambahkan pakai bahan seperti ini saja Kalian oleskan saja disini ya, sedikit saja Nah ini secukupnya ya, nah seperti ini ya, jangan terlalu banyak-banyak Kemudian kita langsung aja ya, kita akan asah Nanti bagaimana hasilnya ya Kita oleskan dulu, seperti ini Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai mengasahnya Nah seperti ini ya, jadi tidak mudah panas ya, dibesih ya Nah karena ini, di tangan saja dingin Ini ada bahan min-minnya itu ya, kayak apa itu ya Paper min apa-apa itu ya Saya kalau mengasah piece apa ini Arit, ini kalau mau pergi mengarit ya pakai seperti ini Nah seperti ini Oke pengasahnya sudah selesai ya Sekarang kita akan cuci dulu Nanti kita langsung aja kita akan tes ya Seberapa tajamnya, setelah kita asah pakai odol ya Oke langsung aja ya, kita langsung tes di rumput ya Karena ini untuk mengarit-mengarit ya Langsung aja kita tes ya, pakai ini Karena ini kita untuk mengarit Wih yuh, tajamnya ya Wah ngeri bener ini Wow ngeri banget ya Nah kita langsung di tes ya, di rumput seperti ini ya Kalian lihat ya, hasilnya Wow sangat tajam sekali dia Oke pokoknya mantap sekali ya Silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing Yang punya arit, yang tidak tajam ya Di asas seperti tadi ya Ini semuanya sangat luar biasa tajamnya ya Ini siap untuk mengarit lagi besok saya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!